Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Kali ini gua ingin ngobrol ringan membahas tentang kabar terbaru dari Fabrizio Romano Yang nanti gua kombinasikan juga dengan situasi dari beberapa penyerang yang dikaitkan dengan Manchester United pekan ini ya Sebelum gua mulai ngobrol ringannya, gua ingin ucapkan terima kasih banyak bagi Sobat Football United yang selalu mengikuti channel ini Nonton, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang komen terima kasih mohon maaf gua gak bisa rajin-rajin balas komen ya Karena Alhamdulillah komennya banyak sekali dan tentu saja gua juga ada aktivitas lain Cuman gua selalu berusaha menyempatkan waktu untuk membaca komen-komen dari Sobat Football United Terima kasih banyak Oke, langsung aja dari channel Fabrizio Romano yang terbaru ada yang dibahas beberapa pemain dan yang dikaitkan dengan Manchester United ini adalah Benjamin Sesko Pemain ini ya, walaupun musim depan sudah sepakat ke Leipzig Masih satu grup dengan Salzburg, Red Bull ya kan Tapi rumor tentang Manchester United dikaitkan dengan soang pemain ini masih terus ada Dan menurut Fabrizio Romano, betul kalau Manchester United ini meminati sang pemain dan masih meminati sang pemain Bukan hanya Manchester United, tapi juga Chelsea Terus mengikuti Benjamin Sesko dari waktu yang sudah cukup lama ya, sudah beberapa lama Walaupun Chelsea juga mengincar Christopher Nkunku Dan walaupun Benjamin Sesko juga sudah deal ke Red Bull Leipzig Tapi Manchester United memang butuh pemain depan baru Mereka pun juga terus mengamati Sesko Karena penyerang muda ini dianggap memiliki potensi yang sangat besar Manchester United seperti yang diakui oleh Eric Ten Hag Memang butuh kualitas lagi di lini depan Saat ini menurut pendapat gue ya, dengan amatiran Kedalaman di penyerangan atau di departemen penyerangan ya Atau bagian penyerangan dari Manchester United ini memang dangkal Dengan situasi yang saat ini ada Jadi kualitas yang terbatas ini memaksa Eric Ten Hag bahkan beberapa kali melakukan improvisasi Di pertandingan sebelumnya Contoh, Scott McTominay didorong ke depan Harry Maguire didorong ke depan Marcus Rashford juga sering berbagi posisi Bermain di sayap kiri, striker, sayap kiri, striker Sementara situasinya Cristiano Ronaldo Yang diplot sebenarnya sebagai andalan di lini depan Ini belum kembali ke performa terbaiknya Dan juga fokus dari pemain ini menurut gue ringan amatiran masih belum jelas Lalu juga Anthony Martial Walaupun memiliki periode pre-season yang bagus bahkan luar biasa Tapi ketika memasuki ke jadwal kompetisi resmi Sayangnya sering cedera Sehingga tidak bisa secara maksimal ini digunakan tenaganya oleh Eric Ten Hag Walaupun di waktu yang sempit Artinya beberapa kali dia diturunkan Dia masih mampu menunjukkan kualitasnya mencetak gol di beberapa pertandingan Tapi tentu saja Eric Ten Hag butuh ketersediaan pemain yang jelas Karena kompetisi akan semakin ketat setelah tahun baru Nah ini sangat penting untuk menambah lini depan Artinya situasi tadi ini membuat sangat penting bagi Manchester United untuk menambah lini depan Eric Ten Hag juga menjelaskan kalau ini perlu untuk menjaga peluang keempat besar Artinya perlu penambahan kualitas di lini depan Perlu kedalaman di sektor penyerangan untuk menjaga peluang Manchester United lolos keempat besar Yang menurut gue ringan amatiran sangat masuk akal Kenapa melihat persaingan saat ini Untuk memperebutkan empat besar ini sangat sengit Sangat berat bahkan Karena memperebutkan itu bukan hanya empat atau lima tim Lebih dari itu dengan jarak yang saat ini cukup rapat Antara satu dan yang lainnya Sehingga Manchester United ini butuh solusi Untuk mendapatkan poin demi poin Poin demi poin ini salah satu didapatkan tentunya dengan kemenangan Kemenangan ini diperoleh dengan mencetak gol Menurut gue selain Benjamin Sesko Yang menarik di pekan ini adalah Dua striker yang dihubungkan ke Manchester United Yaitu adalah Ivan Toni dan Viktor Omsinhan Ini bermain cemerlang dengan klubnya masing-masing Brentford dan juga Napoli Begitupun juga dengan Copomoting Bersama Bayern München Di pekan ini kembali mencetak gol Dan ini adalah gol yang ke-10 di 9 match terakhir bagi Copomoting Menurut gue ini luar biasa Ivan Toni juga ya Walaupun gak ke Piala Dunia Gak dipanggil Gerrit Southgate Tapi justru membuktikan Kalau dia seperti dalam tanda kutip Layak ke squad Reliance Dengan mencetak dua gol Di Etihad Ketika Brentford menaklukkan Tuan rumah Manchester City Begitupun juga Viktor Omsinhan Konsisten bermain bagus bersama Napoli Juga mencetak gol pekan ini Walaupun untuk Viktor Omsinhan ini Menurut gue situasinya akan sulit ya Karena ya apa yang terjadi di musim panas kemarin Manchester United Bukan Manchester United sorry Jorge Mendes pihak dari Cristiano Ronaldo Ini ada komunikasi Tapi pihak Napoli mensyaratkan Kalau Viktor Omsinhan Arus ke Manchester United Dengan harga lebih dari 100 juta Sekarang setelah kompetisi berjalan Viktor Omsinhan bermain bagus dengan Napoli Kontribusinya sangat vital bagi Napoli Sangat masuk akal menurut gue Kalau Napoli akan memasang harga Sorry tinggi ya Kepada pemain ini yang memang Dikabarkan oleh Fabrizio Romano Napoli ingin supaya pemain ini Sang pemain pun juga tidak ada keinginan Untuk keluar di Napoli Sehingga Kalau seandainya ada tawaran dari luar Harganya Ya Secara apa ya Secara mengikuti pasti akan sangat tinggi Bagaimana dengan Benjamin Sesko Ini juga tidak Tidak mudah Benjamin Sesko sudah Sepakat akan ke Red Bull Leipzig musim depan Nah kalau seandainya ada Akan ada Apa ya Penawaran Yang menyusul setelah Kesepakatan tersebut Ini kan juga harus dilakukan dengan luar biasa Maksud gue apa? Harganya pun juga akan tinggi Untuk Benjamin Sesko Bagaimana dengan Ivan Toni Ivan Toni dengan Kontribusi yang sangat vital bagi Brentford Terasa betul kalau dia tidak bermain Dan sangat terasa ketika dia bermain Dari musim lalu bahkan Menurut gue Ini juga akan memberikan Kesulitan ya Brentford pasti Memasang harga yang tinggi Untuk pemain andalannya Artinya apa? Tiga pemain yang dikaitkan Ke Manchester United Posisi penyerangan Ini Memiliki kesulitan tersendiri Masing-masing Rata-rata karena Harga yang Akan sangat tinggi Di sisi lain Manchester United Sampai dengan sejauh ini Informasinya Baru akan Mengeluarkan dana transfer Itu di musim panas Tapi di sisi lain Eric Ten Hag Di wawancara terakhir ya Mengatakan memang butuh Kedalaman squad di lini depan Jadi menurut gue Ini akan ada Apa ya Ada proses yang Rumit Bagi squad Manchester United Kemungkinannya bagaimana Kalau melihat dari Pergerakan manajemen 50-50 Manajemen yang kemarin-kemarin Tentu saja punya gaya Yang berbeda dengan saat ini Dimana saat ini nampak Manajemen ini sangat Suportif ke Sang manajer Dan manajer Artinya Eric Ten Hag Ini sudah mengatakan Kalau memang butuh Kedalaman squad Utama di lini depan Mungkin akan Di backup ya Oleh manajemen Tapi tidak dengan dana Yang sangat besar Sekali di bulan Januari Dimana Sangat sulit Untuk mendatangkan Talenta besar Utamanya di sektor penyerangan Pemain-pemain yang sudah Nyetel dengan Klubnya masing-masing Dengan harga yang Tidak tinggi ini Menurut gue akan sulit Sehingga Ada juga kemungkinan Manchester United Tidak mendatangkan Pemain baru Menurut gue itu juga ada Dan kalau demikian Maka Eric Ten Hag Harus putar Putar otak betul Bagaimana memaksimalkan Lini depannya Di sisi lain Kalau supportnya Seperti itu Artinya tidak mendatangkan Pemain depan Ya sebagai fans Gue ya Dengan amatiran Harus menyesuaikan juga Ekspektasi Karena betul-betul Tidak mudah Posisi saat ini Bagi Manchester United Ya lihat saja Di beberapa pertandingan terakhir Tadi gue sudah katakan Eric Ten Hag Bahkan cukup sering Mengimprovisasi Posisi depan Lini depan Dari Manchester United Kurang lebih demikian Mari kita nantikan Sama-sama ya Gue juga sangat penasaran Ini bagaimana Solusi yang akan Didapat oleh Eric Ten Hag Dengan support manajemen Dengan keadaan market juga Karena Oke Manajemen men-support Tapi bagaimana keadaan di market Ketika Ketersediaan pemain Di market Tidak cukup banyak Atau seperti katakanlah Tiga pemain ini Benjamin Sesko Ivan Toni Dan juga Siapa tadi Viktor Omsinhen Yang memang Dipagri dengan harga tinggi Oleh Masing-masing klub Ini kan juga akan Menciptakan kesulitan Bagi manajemen Manchester United Untuk mendatangkan Pemain-pemain tersebut Cupomoting bagaimana Ini jadi bisa Solusi yang menarik Menurut gue Dimana kontraknya Akan selesai Musim panas Tahun depan Dengan Bayern München Dan dikabarkan Bayern München pun juga Berniat sebenarnya Ingin memperpanjang Kontrak sang pemain Tapi Sekali lagi Manchester United Ini butuh Kayaknya butuh Secepatnya ya Kualitas Atau penambahan Kualitas di lini depan Jadi menurut gue Ini sangat Rumit sekali Cuman ya Gue sudah Memberikan pendapat Kalau menurut gue Memang harus Datangkan kualitas baru Cuman ya Kita nantikan saja Bagaimana pergerakan Di bursa transfer Nanti di musim dingin Bagaimana Sobat Football United Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa Like, subscribe, sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.